Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kali ini adalah tahun 2024 Dan His Majesty Sultan Bulai Berangkat Resmikan Majlis Ilmu ini Berkenan Berangkat menesmikan Majlis Ilmu Tahun 2024 Di pusat Convention Antarabangsa International Convention Center Di Bandar Sri Begawan Terut berangkat Sama ialah mengiring bagian Daya Tidoli yang terambat mulia Paduka Sri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtaribillah Menteri Kanan di Pejabat Pengeran Menteri Dan Duli yang terambat mulia Paduka Sri Pengeran Muda Abdul Malik Kita juga menyaksikan Betapa rakyat sangat Bersuka cita Bersemangat Untuk mengikuti Majlis Ilmu ini Karena ini merupakan Identity dari Fausa Pahmalai Islam Berajat Selalu mengangkat Keilmuan-keilmuan Keislaman dan juga Buku doa dan zikir Dan sekaligus Meresmikan Majlis Ilmu 2024 Berserta semua acara Di dalamnya Allahu akbar Allahu akbar Wallillahilhamd Allahu akbar Wallillahilhamd Keberangkatan kebawah Duli yang mahamulia Dijunjung oleh Yang amat mulia Pengiran Indra Setidiraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris Bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar Yang dipertua Adat Istiadat Negara Selaku Penasihat Bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2024 Dan yang berhormat Pengurusi-Pengerusi Bersama Serta yang berhormat Pengurusi Bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Ketujuh puluh lapan Doa selamat dibacakan Oleh yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Doktor Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Bin Junid Mufti Kerajaan Yang ke-78 Rasulullah Salah Al-Quranul Gari Ini merupakan sesuatu yang patut disyukuri Karena seterus mengangkat derajat dengan ilmu Ya Alhamdulillah ya Kelancaran dan juga Rasmian Madis Ilmu 2004 Sembutan Sempenah Al-Tahun Hari Keputeraan Bahaduli juga Ini merupakan yang ke-78 Di bawah Kementerian Halu-Halu Gama Dan juga Menteri Halu-Halu Gama Terus Memastikan semua Berjalan dengan lancar Dengan baik Dan bersukses Berjaya Yaitu Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin Bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Putman Dan juga Menteri Di Jabatan Keputeraan Menteri Dan Menteri Pertahanan Kedua Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Mejatun Al-Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi Bin Haji Muhammad Yusuf Terus hadir juga Menteri-Menteri Kabinet Di antaranya Menurut Kesehatan Yang berhormat Datuk Seri Setia Ustaz Haji Awang Muhammad Isham Bin Haji Jafar Menteri Hal Awal Dalam Negeri Yang berhormat Datuk Seri Setia Ustaz Haji Ahmad Bin Haji Abdul Rahman Dan juga Menteri Pendidikan Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Hrmaizah Bin Haji Muhammad Saleh Hadir sama Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Dan Bi Haji Awang Muhammad Dan juga Mufti Kerajaan Yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dapur Pustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juni Majus Ilmu 2024 Dengan tema Menangani Kejala Mental Dianjurkan bersama Jabatan Pada Menteri Kementerian Keperogama Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan Dan Ekonomi Kementerian Perbitikan Dan juga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Inilah Yang patut disyukuri Di Inggris Selalu Istiqomah Konsisten Dalam membangun Majus Ilmu ini Untuk Menjadikan Negara semakin Terjaya Rata semakin Sejahtera Inilah yang kita bisa Lihat ya Pertemuan-pertemuan Di para Kedemisi Pembentangan-pembentangan Dan Ekshibition Pameran-pameran ilmu Pameran-pameran Karya-karya buku Karya-karya jurnal Tulis dan Karya ilmiah Semuanya Untuk Kemajuan Keilmuan Khususnya Di negara Bumi Melayu Burundi Darussalam ini Tentu Ini merupakan Yang di Harapkan oleh Baginda Sultan Sebagai Sampai 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 Berharap Semakin Maju lagi Semakin Berjaya Lagi Dan Kecintaan Terhadap ilmu Terus Ditingkatkan Karena itulah Yang menjadi Harapan Untuk Kemajuan Bangsa Kemajuan Negara Dan Terus Menjaga Kecintaan Kita Terhadap Agama Kita Terus Kita Jaga Dan Falsafah Melayu Islam Berajat MIB Inilah Yang menjadi Kekuatan Daripada Kerajaan Sotang Bula Ini Menjaga Syar Syar Islam Yang Terus Ditegapkan Dan Terus Dijaga Sampai Hari Itulah Yang Kita Disaksikan Betapa Menciptai Ilmu Adalah Sesuatu Yang Sangat Dianjurkan Sangat Diwajibkan Untuk Menentuk Ilmu Dari Buayan Sampai Dari Al-Hat Dan Itulah Yang Kita Harapkan Semoga Kita Terus Mendapatkan Rahmat Allah Dan Dan Dari Syafat Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Dikerukan Bersama Orang Berilu Jangan Lupa Lagi Sampai Jumpa Lagi Video Menarik Saya Sampai Selamat Sampai Sampai Terima kasih.